Selamat datang ke Paksik Lihat-lihat apa yang kita jual di sana Dan juga tanda support kalian kepada kita Sila follow kita di sana Dan juga dalam masa yang sama Kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik Untuk kita reaksi guys ya Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Baci ya Yes, jangan lupa follow Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari dalam The Pakci Is Dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci Channel yang memberikan kita informasi Jujur aja ya guys Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita Yang baru saja mampir ke channel The Pakci Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini Terkirat viral, apa saja yang positif bakal kita Dan juga ya Sekali lagi guys ya, kita bakal Melihat ya, yang mana Ini adalah Tentang apa Pakci? Semalam Tentang pemain Indonesia yang bernirai lebih daripada 7 juta euro Euro guys ya, bukan 7 juta rupiah ataupun ringgit Malaysia Tetapi euro guys ya Gila guys Sebagai pemain naturalisasi Tapi apa-apapun kita doakan Semoga teman-teman kita daripada Malaysia Apa, YouTube Malaysia semuanya Bisa dapat menonton guys Wah, kali ini mereka sudah membeli tiketnya Dan mereka dapat Apa, tiket sebelum sold out ya kan Ya Untuk melihat perlawanan langsung Di antara Indonesia versus Australia Di GBK Ya, dan juga ini adalah Orang-orang dari Malaysia Ya, yang membuat Apa Apa orang bilang? Membuat apa ini Pakci? Vlog ya Ya, maksudnya Dia menerangkan kepada orang Malaysia sebenarnya Ya Tentang apa yang Kelebihan Indonesia sekarang Ya Tapi Kalau kalian tidak faham Kita akan fahami kalian Sebab sebelumnya pernah kita reaksi juga We Bro Channel ini Dan ada yang katakan Pakci Bisa tidak tolong apa Di Di translate sedikit Sebab bahasa Melayunya Beda Beda daripada kita gitu lah Oh, oke Baik, baik, baik Lanjut, lanjut, lanjut Mari kita dengarkan guys Kita mendapat kejutan Daripada akaun Oficial Eric Tohe Yang mana Beliau mengumumkan Ada dua lagi Player baru Yang akan diserap masuk Ke Timnas Indonesia Jadi ramailah Dia beritahu Yang mana Di akaun Pak Eric Tohe itu Ya Ada ya Dua orang Pemain baru Yang bakal ya Dimasukin ke Timnas Indonesia Ya Betul, 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 betul Betul, betul Tm, komen Suruh aku cerita Pasal benda ni Boleh Tapi aku nak minta tolong Daripada korang Yang belum follow Lagi ekor ni Please tekan Tombol follow Dekat sini Katakan Mantap coy Okay, player pertama Adalah Max Hilgers Yang bermain Dekat Liga Utama Belanda Area DBC Dan umur beliau Baru sahaja 21 tahun Muda lagi tau dia ni Dia bermain Sebagai seorang Centerback Dengan ketinggian 1.85 meter Kalau tanya aku Adakah Indonesia Memerlukan Satu lagi centerback Aku tak tahu Sebab aku rasa Centerback-centerback Dekat Indonesia Dah cukup padu Dah cukup solid Okay Sekarang ini Dia diberi Pertanyaan Ya Ataupun Apa Orang ramai ya Penasaran Ditanyain kepada Webro ini Yang mana Adakah perlu Lagi Ada back center Untuk Indonesia Tapi dia bilang Sebenarnya Indonesia ini Udah terlalu solid Udah terlalu kuat Back center Indonesia pun Sekarang ni Udah padu Sudah Mereka sudah keren Sudah seru Gak perlu ditambah-tambah lagi Ya gitu Bilangnya Tapi mungkin ada sebabnya juga Yang dia ingin bagitahu Ya pasti Mari kita dengarkan dulu Macam Jay Izzes Risky Ridho Even Justin Habner pun Boleh turun Main centerback Jadi aku tak tahu Sama ada Indonesia Memerlukan seorang lagi Centerback Mungkin ini adalah Lapisan Sebab kan dia ni Budak muda Jadi for the next generation Ke apa ke Ataupun Ada player-player ni Yang akan Diletakkan dekat bash lah Sebab nak start dia ni kan Sebab bila tengok Dari segi market value Player Max Hilgers ni Dia punya nilai Tinggi tau Mencecah 7 juta euro Even lebih tinggi Daripada seluruh Squad Vietnam Seluruh squad Thailand Seluruh Squad Malaysia Maknanya player macam ni Tak boleh bro Dekat dekat bench So korang rasa Guys Ini benar-benar gila guys Harga untuk dia Aja guys ya Miss Hilgers ni guys Harganya itu Seharga Pemain Malaysia Keseluruhannya Pemain Vietnam Keseluruhannya Dan pemain Thailand Keseluruhan Maksudnya Bila pemain-pemain Malaysia itu Dicampurkan Harganya Masih rendah ya Dengan harga Miss Hilgers ni guys Wah Kencang guys Aku mau bisa bilang Tapi Tapi begini Ada yang Ada yang Cek juga Total market value Untuk Indonesia Sekarang ini Udah capai 277 milion Manakala Untuk Indonesia Australia Yaitu 700 milion Kalau gak salah Gitu Gitu pun Ada yang masih bilang Indonesia itu miskin guys Iya Tapi lihat guys Satu orang pemain Satu orang pemain aja Bisa Sama dengan harga Satu squad Malaysia guys Itu realitas ya Ini realitas Kita gak Kita gak Bilang apa Kita bilang Sesuatu yang Ya Yang sekarang ini Ya Realitas guys Realitas ya Lanjut Siapa Centerback Indonesia Terpaksa Diletakkan dekat Bash Untuk mengisi Miss Hilgers ni Comment dekat bawah Ada satu lagi player Yang masuk ke Tim Indonesia Iaitu Eleanor Renders Yang itu Aku akan buat video Yang Mari kita dengarkan guys Benar-benar Video sebelum ni Oke Kalau kita melihat Prediksi ya Kamu rasa Siapa yang bakal D-bench ya Bakal menjadi Pemain simpanannya Untuk menggantikan Best hit list Tadi guys Aku Hati kuat Berkata ya Minta maaf lah guys ya Aku rasa Rizky Rido Bakal guys Digantikan tempat Oke Oke Tapi Itulah Itulah Ya guys Minta maaf ya Tapi Itulah Oke lanjut Sekarang ni Kita pengen lihat Kepada Eleanor Renders Aku dah cerita Pasal Mass Hilgers Kalau korang tak tengok lagi Video tu Korang kena tengok Tapi kali ni Aku nak cerita Pasal satu lagi player Yang diseram Masuk ke Timnas Indonesia Eleanor Renders Sebelum tu Aku nak minta tolong Daripada korang Yang belum follow lagi Akaun ni Tekan botang follow Mantap Mantap cuy So Eleanor ni Umur dia baru sahaja 23 tahun Dan dia seorang player Yang agak versatile Dia boleh main Dekat bahagian wing Dan dia juga boleh main Dekat bahagian Attacking defender Bagus tu Maknanya dia ada lebih Daripada Satu position Jadi ini bagus lah Untuk addition to the team kan Say kalau winger Injet ke apa Dia boleh masuk Kalau number 10 tak ada pun Dia boleh main juga Dia sekarang ni Dipinjamkan Dekat klub John Utrecht Kelab dekat Division kedua Dalam Liga Belanda Maknanya lepas Dari divisi ni Liga yang inilah Tapi kelab ni Aku tengok tak power Mana lah Sebab dalam Liga tu Ada 20 tim Tim ni berada Di kedudukan 18 Dan setakat Jadi sini Tim yang Eleanor ni berada Itu Kira lumayan Gitulah Tetapi Yang penting ialah Skill yang dia ada tu Mungkin Bersetal guys Bersetal mungkin Mungkin Bisa main Dan juga Ini Bagi orang Belanda Dia ni biasa-biasa aja Tapi bila dipanggil Masuk ke Indonesia Itu sebenarnya Kadang Dan talentnya itu Lebih tinggi Disana Kadang Kita ini Baci ya Kadang Ini Kadang-kadang Bila kita ada Kelebihan itu Bukan di tempat kita Kebanyakannya Tapi apabila Dia keluar dari tempatnya Wah Banyak sesuatu Yang gitu guys Dia jadi luar biasa Betul-betul Banyak kayak gitu guys Contoh lah ya Bayangin aja ya Ketika Ronaldo Berada di Ini jujur ya Ketika berada di Real Madrid dulu ya Gak kuat mana Sebenarnya Real Madrid ketiga Tapi bila dia pindah Juventus Lihat Juventus itu Jadi menyerlay Beda guys Dia beda guys Dia Dia sebenarnya Dilihat sebagai Seorang yang Punya Punya potensi Ya Tetapi Salah tempat Gitu Nah Tapi mungkin Kalau dimasukin Kedalam Tinas Dia menjadi Seorang yang Sangat luar biasa Gitu Ya kan Gitu Jadi guys Gimana Ini membuatkan aku Penasarannya Dengan sosok Fardiver Team ini Eleanor Gindus ya Booster Dan Malaysia Vietnam Dan Thailand Tapi guys Harganya Seorang doang Sekiranya Pak Eric Thohir Yang bawa masuk Itu Tiada yang mustahil Kita percaya Pak Eric Thohir Guys Itu beda guys Dia orang yang Terkaya Jadi Kalau PSSI Gak bisa Ya gak apa-apa Guna Guna Uang Recehan Dulu Gitu Jadi guys Terima kasih Bada kalian Yang udah Nonton video ini Sehingga habis bersama Dengan kita Silah berikan kita Komentar yang Sangat luar biasa Dan jangan lupa Follow you bro juga Di tiktok Jadi guys Terima kasih kepada kalian Semua yang Udah Mendukung kita Sehingga ke hari ini Kita pengen juga Mengucapkan selamat Buat teman-teman kita Yang berada di Indonesia Sekarang Tengguruk Brozul Adik Fahsia Azli Dan juga Askolani Mereka sekarang Berada di Indonesia Untuk Sambil liburan Dan juga Bikin konten Tetapi dalam masa yang sama Mereka sebenarnya Mendukang tindas Indonesia Di GBK nanti Jadi ayo Kita sama-sama nanti Melihat sendiri Yang mana Youtube Malaysia juga Turun padang Itu yang Berikan support Juga buat mereka Guys Jadi guys Terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita Mungkin itu selanjutnya Untuk kali ini Ya Itu saja Daripada kami berdua Sekiranya kalian Ada lagi sebarang video Untuk di reaksi Just komen Dan video persetan Dengan link Dan insya Allah Kamu yang cuba terbaik Untuk mesehat Itu saja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye Terima kasih